Intro Wah segala sesuatu terkhusus barang tidak selalu harus baru Mungkin kalau kita banyak yang upcycle ataupun mendaur ulang dan memakai kembali Itu kan nanti potensi untuk polumen sampah juga bisa ikut berkurang Sebetulnya agak malu dengan emblem pencinta alam dan budaya gitu ya Menanggapi isu-isu yang ada didirikanlah prung sebagai salah satu wadah eksplorasi Mungkin dalam bahasanya menggunakan material yang berbahan alami Kita berharap ke depan lingkungan makin bersih, lebih bersih, lebih asri, lebih hijau Dan lebih banyak warna-warnik kreativitas dari masyarakatnya Untuk mencapainya tentu kita dengan terus berdoa, berusaha, berjuang Dan meyakini setiap apa yang kita perjuangkan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Kenapa kita bakar? Untuk menghilangkan ininya aja Menghilangkan bulu-bulu bandelnya itu loh Yang nampak lah, supaya lebih rapi aja gitu Jadi untuk mungkin tips ya ke rekan-rekan yang lain yang juga sama Si itunya aja jangan terlalu dekat, jangan terlalu lama juga gitu Sewajarnya ya dirasa-rasa gitu kan Kita pilih limbah karunggoni Karunggoni ini terbuat dari serat jud dan rosella Karena berbahan dasar alami itulah yang mungkin kebanyakan orang gitu kan Ataupun saya meyakini ini bisa ramah lingkungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya seperti itu sih kita lebih kepada bagaimana turut serta untuk menjaga lingkungan Karena mungkin isu ataupun fakta yang beredar sekarang mengenai lingkungan Kita rasa sih udah apa ya Udah pada tahap yang ini harus diselesaikan bersama Di sekitar sini sih tentu masalah sampah ya Nah makanya mungkin di kota Bandung salah satunya berdiri komunitas bebas sampah id Nah bagaimana sih sebetulnya lebih kepada sampah-sampah plastik gitu Nah makanya salah satunya mungkin untuk produk kita bikin dari karunggoni Bisa digunakan sebagai bahan alternatif Sampai jumpa! 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 Nah dari kita sih sebetulnya lebih kepada bahwa segala sesuatu terkhusus barang tidak selalu harus baru Jadi maksudnya banyak hal sekitar yang bisa kita manfaatkan dan kita pakai kembali ataupun daur ulang kembali Dari sana kan banyak hal yang bisa kita ambil hikmah bagi kami, bagi kita gitu kan Misalkan bagaimana produk yang tadinya ataupun material yang tadinya kurang Nilainya kurang gitu bisa kita upcycle hingga memiliki nilai yang ada gitu kan Lalu juga bagaimana masyarakat mungkin kalau kita banyak yang upcycle Ataupun mendaur ulang dan memakai kembali itu kan nanti potensi untuk volume sampah juga bisa ikut berkurang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah proses pembakaran biasanya saya melakukan proses perendaman Jadi perendaman ini ditujukan untuk sebetulnya sih saling membersihkan untuk mengurangi baunya gitu Biasanya kalau saya satu hari perendaman, setengah hari perendaman dan kita jemur Kalau jemur kan itu gimana intensitas matahari ya Misalnya udah kering ya udah Terima kasih telah menonton! 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 Ada tulisan-tulisan tuh biasanya dari karung-karungnya misalkan bekas kopi, bekas kacang, ya bekas kalau mungkin bahasanya bati-batian gitu Kalau dibilang banyak, sepengetahuan saya gitu dan kawan-kawan di Perung sih terbatas, maksudnya terbatas tuh udah jarang gitu kan Hanya di beberapa tempat aja yang menyediakan karung goni Mungkin kalau yang baru sih banyak, mungkin sih mas ya karena kita kan konsepnya pengen ke limbah gitu Jadi ya cukup-cukup dibilang sulit, sehingga dibilang mudah juga enggak gitu kan Apa ya, sulit-sulit, asik lah gitu Ini tempat gudang karung goni ya, yang saya tahu di salah satu di Ciamik, di Cimahi Tepatnya di Jalan Melongasi, jadi saya sering beli karungnya kesini Tapi hari ini kebetulan yang punyanya sedang ada di luar kota, jadi belum bisa kita lihat langsung ke dalam Kalau saya tahu saya memang disini lima semua, jadi beliau enggak tahu Nampung dari mana, saya tahunya tinggal pilih-pilih gitu, pilih-pilihnya disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malunya, kita kan kedengarannya kalau pecinta alam tuh mas sekarang lagi senter-senternya ya, apalagi kemarin-kemarin tuh banyak korban dan sebagainya kan Mengani pecinta alam Malunya jadi, buat diri tuh untuk gerak lebih ke arah positif sih mas gitu Masa sih pecinta alam seperti ini, misalkan kan, masa sih pecinta budaya seperti ini gitu Misalkan, masa sih pecinta alam tuh buang sampah sembarangan gitu kan, ataupun ya masa sih pecinta alam tuh nggak menjaga lingkungan gitu Dari sana kita coba untuk mengaplikasikan bahwa kita pecinta alam dan budaya yang berusaha untuk sebaik-baiknya menamakan organisasi seperti itu gitu Mungkin sih seperti itu Kalau pecinta budaya di organisasi saya sih lebih kepada kultur gitu kan, lebih kepada bagaimana hasil budaya yang ada di masyarakat Nah, ada pun misalkan kaitannya dengan karunggoni sih kita lebih kepada lihat kepada etniknya gitu, lebih ke etniknya aja Karunggoni kan dari dulu sudah dikenal dari jaman-jaman Jepang atau bahkan kolonial bahkan sampai ada kata kan baju saja dari karunggoni gitu Nah, dari sana mungkin salah satu hal yang kita lihat sih karunggoni itu memiliki keunikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari karunggoni itu yang kita rasain sih nyaman gitu nyaman dalam hatian kalau misalkan saya pakai sepatu ke kampus ya ya UP juga udah agak panas sih sebetulnya terasa nyaman terus yang kedua dalam pengolahan pengolahan juga ada gerget gitu kalau kita beli baru sebetulnya tinggal pakai aja gitu kan pakai gak perlu, gak daur terlalu banyak mungkin ya gak perlu banyak ngolah gitu kalau ini seolah-olah kita memiliki gerget tersendiri kalau Medo kan bilang biar gerget gitu kan gerget tersendiri dalam mengolah karunggoni gitu nah kita juga pada awalnya tentu mengalami berbagai kendala misalkan dari pengolahan, dari penjahitan dan yang lainnya sehingga sampai sekarang pun sih kita masih terus banyak berinovasi dan belajar kalau saya sih kebetulan gak terasa sih mungkin pengolahannya itu yang pakai pemanas ya pemanas gas itu jadi mungkin dari sana cukup membantu buat ke tingkat kegatelan gitu nah yang nyaman itu maksudnya karena mungkin pori-porinya banyak gitu ya terus juga gak terlalu banyak bahan yang lain jadi pas dipakai itu mungkin dari angin yang masuk ataupun karena juga bahannya yang alami ini yang membuat nyaman untuk dipakai gitu selamat menikmati selamat menikmati tangkapannya pariatif sih sebetulnya mas ya ada yang bilang ya apalagi kalau misalkan kita ke desa karena kebetulan saya orang desa gitu kan tangkapannya luar biasa maksudnya luar biasa apaan sih karunggoni kok jadi yang beginian gitu kan juga ada yang bilang harganya bla bla dan sebagainya gitu tapi alhamdulillah sih untuk di kota gitu apalagi buat yang wilayah sekitar misalnya di kampus tangkapannya cukup baik seneng ya mudah-mudahan juga itu merupakan korban dari kampanye kita gitu kan ya kita seneng dan kita juga sebetulnya respect gitu sama kawan-kawan yang mendaur ulang baik apapun itu termasuk goni mungkin kalau mereka daur ulang goni ya jadi partner kita dalam artian bisa sharing bareng lah gitu kan terus juga mungkin nanti tangkapannya wah apa-apa sih pakai karunggoni gitu kan seperti itu sih karena karunggoni ya menarik sih mas menarik gitu maksudnya hanya sebagian orang sih yang menganggap karunggoni menarik tuh gitu oke 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 selamat menikmati selamat menikmati